Baik, jika sebelumnya ini dibahas terkait dengan siklus daripada suatu basis data, maka berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail tentang bagian dari perancangannya, yaitu pemodelan. Jadi, di sini yang akan kita gunakan adalah model data relasional. Jadi, ini merupakan bagian dari logical design, ataupun conceptual data modeling. Nah, pemodelan data konseptual yang akan kita bahas di sini adalah model data relasional. Nah, ini model data relasional ini berupa model logical basis data yang akan menggambarkan entitas dan relasi dalam bentuk tabel-tabel. Nah, jadi tabel-tabel tadi itu nanti kita sebutnya sebagai relasi, relationship. Kemudian, ada makna lainnya juga, yaitu suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi. Ya, yang tabel tadi itu nanti akan terdiri dari baris dan kolom yang menggambarkan sebuah file data. Oke, nah, jadi penggambaran model data relasional itu biasanya kita gambarkan dengan menggunakan entity relationship diagram, atau kita singkat sebagai ERD. Nah, jadi entity relationship diagram ini kita gambarkan itu berdasarkan persepsi terhadap dunia nyata. Jadi, secara realitinya itu seperti apa? Yang terdiri dari sekumpulan objek, ya, nanti objek. Tadi itu kita sebut dia sebagai entity ataupun entitas, dan hubungan antar objek tadi. Nah, hubungan antar objek tadi kita sebut dia sebagai relationship. Nah, pemodalan data dengan model data relasional ini akan menggunakan diagram ER diagram yang terdiri dari empat simbol utama, yaitu kotak persegi panjang. Jadi, kotak persegi panjang itu menggambarkan entitas, kemudian ellipse itu akan menggambarkan atribut, kemudian diamond akan menggambarkan relasi, kemudian garis yang akan menghubungkan setiap simbol-simbol tersebut. Nah, simbol yang akan kita bahas secara lebih detail di sini adalah versi chain, ya. Nah, jadi sebetulnya ada banyak simbol-simbol ER diagram. Nanti saya akan bahas juga simbol-simbol yang ada itu seperti apa. Nah, namun bahasan utamanya di sini adalah yang versi chain. Nah, pertama sekali kita lihat apakah itu entitas. Nah, jadi entitas ini adalah bagian penting di dalam ER diagram. Nah, entitas ini adalah objek, ya, objek dalam dunia nyata. Jadi, dia bisa berupa objek fisik, jadi maknanya nampak, ya, fisik, ataupun dia berupa konsep. Nah, kalau fisik, contohnya misalnya seperti rumah, manusia, kendaraan, peralatan, dan sebagainya, yang bisa kita lihat secara fisik. Nah, namun objek ini juga bisa berupa konsep, ya. Seperti misalnya pekerjaan. Nah, pekerjaan kan nggak bisa kita lihat, tapi dia adalah suatu objek. Ataupun misalnya perusahaan, rencana, kasus, dan lain-lainnya. Nah, entitas ini sebetulnya, ya, dia menggambarkan suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat kita identifikasikan secara unik dengan objek lainnya. Jadi, kalau kita lihat misalnya suatu objek antifas ini, kita langsung nampak bahwa dia itu adalah suatu objek dan akan berbeda dengan objek yang lainnya. Nah, setiap objek tadi itu akan memiliki informasi yang berkait dengannya. Dan itu informasi tersebut yang akan kita kumpulkan nantinya. Nah, kumpulan dari entitas ini, ya, kumpulan dari entiti yang sejenis ini kita namakan sebagai Entity Set. Berikutnya adalah Atribut. Nah, Atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik, ya, karakteristik dari entitas ataupun relationship. Nah, jadi sewaktu kita tadi mengenal pasti entitasnya itu seperti apa, objeknya, nah, setiap objek, itu nanti akan memiliki karakteristik atau dia ada sifat-sifatnya, ada data yang akan dibawa, ya. Nah, jadi data yang dibawa oleh setiap objek. Tadi itulah yang kita sebut dia sebagai Atribut. Nah, misal, ya, misal ada Entity Pegawai atau Entitas Pegawai, nah, jadi dia ada Atributnya atau ada data yang dibawa oleh objek tersebut. Nah, apa saja? Ada need, nama, alamat, nomor HP, dan lain sebagainya. Oke, nah, disini kita lihat contohnya Entitasnya ini adalah mobil, ya, mobil atau kendaraan. Nah, Atributnya apa saja? Ada data yang dibawa oleh mobil tersebut. Nah, misalnya ada nomor mesin. Nah, Atributnya ada nomor mesin, ada nomor plat, kemudian ada model, ada merit, ada harga, warna, dan tahun pembuatan. Nah, ini lebih kurang, ya. Jadi, bisa saja nanti Atribut yang didata itu tidak semuanya, ya, tergantung keperluannya. Jadi, semua Atribut yang akan dianalisis apa saja yang diperlukan, ya, itu nanti akan berdasarkan keperluan hasil wawancara dengan pengguna. Kemudian, misalnya, ada entitas berikutnya, misalnya manusia. Nah, manusia atau orang, ya, penduduk, lah, istilahnya, ya. Nah, Atributnya apa saja? Oh, nanti ada data yang dibawa setiap manusia itu, nanti ada nomor KTP-nya, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, foto, misalnya. Nah, jadi ini adalah data-data, ya, atau karakteristik, atau atribut daripada entitas manusia ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.